Bab 1524, Pisau Pendek Misterius Seusai pembunuh berjubah hitam berkata demikian. Aura bela diri yang lebih kuat meledak dari tubuhnya. Setelah merasakan kekuatan pembunuh berjubah hitam, ekspresi wajah Jerry menjadi sangat serius. Walaupun ia sudah masuk ke alam Transcendent tingkat 7 dan dengan susah payah meningkatkan kekuatannya menjadi alam Transcendent tingkat 8 tahap awal. Tapi pada saat ini, kekuatan pembunuh berjubah hitam juga menjadi lebih kuat. Pembunuh berjubah hitam yang sudah mencapai tingkatan alam Transcendent tingkat 8 tahap awal. Setelah menjadi lebih kuat lagi, mungkin kekuatannya sudah mencapai alam Transcendent tingkat 8 tahap tengah. Boom! Terlihat tanah di bawah kakinya retak seketika. Dan bagaikan kilat, ia menuju ke arah Jerry. Jerry sudah bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Saat lawannya bergerak, dia sudah bisa menebak lintasan serangannya. Ia menghentak keras ke tanah. Dan bayangan tubuhnya hilang dari tempat di mana ia berdiri. Boom! Seketika saat ia lenyap dari pandangan. Di tempat dia berada sebelumnya terdengar suara dentuman hebat. Itu adalah serangan pembunuh berjubah hitam yang meleset dari target dan mengenai pohon kuno yang tinggi. Mengguncam pohon itu dan membuat gedaunan berjatuhan. Bisakah kau menghindar? Pembunuh berjubah hitam itu tertawa dingin. Kakinya bergerak. Dan menuju ke arah Jerry lagi. Jerry tahu bahwa hanya dengan menghindar bukanlah solusi yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Saat ini, kekuatan lawannya jelas telah mencapai alam transcendent tingkat 8 tahap tengah. Sementara dia hanya berhasil mengeluarkan kekuatan alam transcendent tingkat 8 tahap awal. Mereka berdua berada pada tingkat kekuatan yang berbeda. Setelah mencapai alam transcendent tingkat 8. Setiap selisih satu tingkat kekuatan sangat besar. Apalagi, Jerry hanya bisa mencapai alam transcendent tingkat 8 tahap awal dengan memanfaatkan keturunan garis keturunan bengis dan dewa perang. Walaupun dia sebelumnya berada di alam transcendent tingkat 7. Ini sudah merupakan batasnya. Hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup di tangan pembunuh berjubah hitam. Boom! Setelah beberapa serangan, pembunuh berjubah hitam pun mengenai Jerry. Dan tubuh Jerry terlempar ke udara. Pembunuh berjubah hitam tiba-tiba berbicara. Apa segini saja kemampuanmu? Kalau hanya segini, Maka kau mati saja. Setelah berkata demikian, aura di tubuhnya berubah sepertinya terjadi perubahan besar. Aura bela dirinya juga meledak. Jerry menghapus darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba merasa putus asa. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Bunuh! Pembunuh berjubah hitam berteriak marah. Langkah kakinya bergerak. Ia langsung menyerang Jerry. Jerry sudah mengaktifkan keturunan garis keturunan bengis. Dan dewa perang berputar liar. Sepertinya ia bisa merasakan dengan jelas setiap hirupan yang dia serap ke dalam energi roh paru-parunya. Akhirnya masuk ke dantian. Dan terasa seperti ada aliran hangat melewati dantian. Pada saat ini, Jerry merasa seolah-olah waktu terhenti. Serangan pembunuh berjubah hitam tidak kunjung datang. Dan dia sedang merasakan perubahan dalam dantian. Setiap nafas yang diambilnya menyerap energi roh yang terkandung di alam semesta. Akhirnya menyusun menjadi energi roh dalam dantian. Energi roh yang tersimpan di dantian. Tampaknya semakin bertambah banyak. Dan tampaknya akan meluap dari tubuhnya. Kalau energi roh dapat meningkatkan kemampuan. Apa kalau aku melepaskan energi roh di dalam dantian sebagai kekuatan diri? Apa itu akan meledak dengan kemampuan yang jauh melampaui kemampuanku sendiri? Jerry memikirkan hal ini di dalam hatinya. Saat ini, Ia sudah tidak punya pilihan lain. Serangan pembunuh berjubah hitam sudah menuju ke arahnya. Kalau dia tidak bisa menahan serangan itu. Dia mungkin benar-benar akan mati. Sekalipun ia akan mati. Mengapa tidak mencobanya saja? Jerry berteriak marah. Mengubah energi roh di dalam dantian menjadi kekuatan diri. Berkumpul di kepalan tangannya. Bunuh. Jerry membenturkan tinjunya. Dan ruang di sekitarnya seolah akan hancur. Gelombang aura bela diri yang jauh melampaui dirinya sendiri meledak dari tubuhnya. Boom. Pukulan itu menyentuh dada pembunuh berjubah hitam. Saat pembunuh berjubah hitam terkena pukulan Jerry. Tubuhnya terlempar ke udara. Setelah tubuh pembunuh berjubah hitam itu terjatuh. Dia tiba-tiba memuntahkan darah. Dan nafasnya seketika lenyap. Ia mencoba untuk bangkit. Tapi menyadari bahwa ia bahkan tidak punya kekuatan untuk bangkit. Berhasil. Jerry bersorak dalam hati. Ia hanya mencoba sesuatu. Tak disangka akan berhasil. Namun. Pada saat ini. Dia sungguh-sungguh tidak punya kekuatan sama sekali. Dan dantian yang sebelumnya penuh energi roh sekarang sudah kosong. Ia menahan keinginan untuk duduk di tanah. Menahan tubuhnya untuk tetap berdiri di tempat. Matanya menatap tajam ke arah pembunuh berjubah hitam yang terlempar karena pukulan darinya. Siapa kau sebenarnya? Apa urusanmu dengan keluarga kami? Kenapa kau membunuh orang tuaku? Jerry melihat pembunuh berjubah hitam dengan menggertakkan gigi. Pembunuh berjubah hitam itu tetap diam. Berusaha untuk duduk di tanah. Dan melihat Jerry dengan ekspresi wajah yang rumit. Jerry berteriak. Katakan padaku. Kenapa? Setelah berkata demikian. Dia mendekati pembunuh berjubah hitam itu selangkah demi selangkah. Sebenarnya. Pada saat ini. Ia sepenuhnya bergantung pada kemauannya untuk bertahan. Sebaliknya. Ia sudah pasti akan roboh ke tanah. Tapi. Ia tidak bisa roboh sekarang. Pembunuh orang tuanya sedang berada di depan matanya. Dan pembunuh itu belum mati. Bagaimana mungkin ia akan roboh terlebih dahulu? Pembunuh berjubah hitam dengan dingin berkata. Mungkin kau sudah mencapai ujung tanduk sekarang. Bukan. Kau ingin membunuhku. Apa kau mampu? Jerry berdiri dua meter dari pembunuh berjubah hitam. Matanya yang berwarna merah darah menatap tajam lawannya. Ku beri kau kesempatan terakhir. Katakan padaku. Kenapa kau membunuh orang tuaku? Pembunuh berjubah hitam itu tertawa dingin. Kau tidak bisa membunuhku. Tatapan matanya penuh dengan sindiran. Seolah dia sama sekali tidak khawatir bahwa Jerry akan membunuhnya. Jerry menggertak giginya. Menggerakkan dewa perang ke puncaknya. Tapi. Kekuatan yang dipulihkan melalui dewa perang hanyalah setetes di lautan. Pembunuh berjubah hitam itu tampaknya bahkan tidak bisa berdiri. Tetapi Jerry juga tidak dapat yakin apakah itu sengaja dilakukannya. Dia sendiri sudah berada di ujung tanduk. Jika pembunuh berjubah hitam itu masih punya kekuatan untuk melawan. Orang yang akan mati adalah dirinya sendiri. Mata Jerry yang merah berapi penuh dengan niat membunuh yang kuat. Dia sangat kesal. Musuh yang membunuh orang tuanya ada di depan matanya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tahu. Dulu ayahmu berlutut memohon padaku agar aku tidak melecehkan ibumu. Ia tahu aku tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Tak sanggup melihat orang yang dicintainya dilecehkan. Ia pun memohon padaku untuk membunuhnya. Benar. Dia yang memohon untuk mati. Tapi aku tidak memenuhi keinginannya. Malah membiarkannya melihat wanita yang paling dicintainya dilecehkan olehku berulang kali dengan mata kepalanya sendiri. Haha. Setiap kali aku mengingatnya. Begitu mengasihkan. Hahaha. Pembunuh berjubah hitam itu tertawa gila. Seolah-olah dengan sengaja memprovokasi kemarahan di dalam hati Jerry. Wajah Jerry penuh dengan kekejaman. Dan di tengah jidatnya muncul tanda berwarna darah. Dirinya. Yang baru saja memeras seluruh kekuatannya. Sekarang memancarkan aura bela diri yang mengerikan dari tubuhnya. Pembunuh berjubah hitam itu akhirnya tutup mulut. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Pisau pendek yang dipegang erat di tangannya tiba-tiba terlepas. Terbang langsung ke arah Jerry. Bersambung. Bab 1525. Tidak mau mediasi. Setelah pisau pendek itu melayang menuju Jerry. Bukan masuk ke dalam tubuhnya. Melainkan ditangkap oleh Jerry dengan satu genggaman. Pada saat ia menggenggam pisau pendek itu. Sebuah aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, Jerry merasa seolah-olah pisau itu seharusnya miliknya. Dan ada perasaan akrab yang aneh. Bunuh. Dia berteriak. Melesat menuju ke depan pembunuh berjubah hitam dalam sekejap. Terlihat pisau di tangannya membentuk lengkungan indah di udara. Menuju langsung ke jantung pembunuh berjubah hitam dan menusuknya. Bola mata pembunuh berjubah hitam menyempit. Dia dengan keras menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya terlatih ke belakang. Tapi, Jerry mengikutinya dengan cepat. Dan jarak antara pisau dan jantung pembunuh berjubah hitam semakin mendekat. Jerry dengan wajah yang mengerikan menatap pembunuh berjubah hitam itu. Tatapan matanya penuh dengan aura pembunuh yang kuat. Matilah. Dia berteriak keras. Dan pisau di tangannya muncul langsung di jantung pembunuh berjubah hitam. Pelak. Dalam sekejap mata. Tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menarik pergelangan tangan Jerry. Sementara itu. Pisau hanya berjarak satu sentimeter dari jantung pembunuh berjubah hitam. Tampaknya akan menusuk tubuhnya. Kakek Miao. Ketika Jerry melihat seorang petua yang sedang menarik pergelangan tangannya. Ia terkejut. Rasa marahnya juga lenyap dalam sekejap. Tuan Kota Miao senyum dan menganggupkan kepalanya kepada Jerry. Akhirnya. Pola keluarga teraktifasi. Jerry terdiam sejenak sebelum bertanya. Apa yang Anda maksud? Kakek Miao. Tuan Kota Miao tertawa sambil berkata. Letakkan pisau itu terlebih dahulu. Jerry sedikit kebingungan. Meskipun ingin membalas dendam orang tuanya. Ia harus menurunkan pisau itu karena perintah Tuan Kota Miao. Melihat Jerry meletakkan pisau itu. Tuan Kota Miao senyum dan berkata. Sebenarnya. Dia adalah pemimpin terkuat di sisiku. Zaiden Miao. Bukan musuh pembunuh orang tuamu. Bahkan. Dengan bantuannya. Kau berhasil mengaktifkan pola keluarga. Sekarang. Coba rasakan. Apakah kau merasakan peningkatan kekuatanmu? Setelah mendengar perkataan Tuan Kota Miao. Jerry hanya bisa terpaku di tempatnya. Pembunuh berjubah hitam yang mau membunuh dirinya barusan. Adalah utusan dari Tuan Kota Miao. Lalu. Zaiden pun melepas topengnya. Menampakkan wajah tuanya. Dan senyum sambil menatap Jerry. Tuan Yang. Maaf atas segala ketidaknyamanan sebelumnya. Jerry terkejut melihat Zaiden. Tanya. Kakek Miao. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Kota Miao senyum dan berkata. Walaupun kau mempunyai garis keturunan bengis. Kau tidak bisa mengaktifkan pola keluarga. Jadi tidak bisa mengeluarkan kondisi terkuat dari garis keturunan bengis. Dan aku kebetulan mengetahui cara mengaktifasi pola keluarga. Yaitu dengan menggunakan kemarahan. Untuk merangsang pemilik garis keturunan bengis. Asalkan kau sungguh-sungguh memasuki kondisi yang sangat marah. Barulah garis keturunan dapat diaktifkan. Hanya dengan mengaktifkan pola keluarga. Ketika mengaktifkan garis keturunan bengis. Tubuhmu tidak akan mendapatkan efek samping apapun. Bagimu. Sekarang menggunakan garis keturunan bengis tidak akan lagi merusak kesehatan tubuhmu. Setelah mendengar penjelasan Tuan Kota Miao. Jerry baru paham terhadap apa yang terjadi. Ia terkejut dan menanyakan. Jadi. Kata-kata orang tua yang menyerangku tadi tidaklah nyata. Zaidan tersenyum pahit sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentu saja tidak nyata. Itu hanya taktik Tuan Kota untuk memprovokasimu. Jerry tanya lagi. Apa itu pola keluarga? Dan mengapa aku tidak tahu pola keluarga ku telah diaktifkan? Tuan Kota Miao senyum dan berkata. Benar. Sudah diaktifkan. Kelak asalkan kau mengaktifkan garis keturunan bengis. Pola keluarga akan muncul di dahimu. Kau bisa mencobanya. Jerry dengan cepat masuk ke kondisi garis keturunan bengis. Mengambil handphonenya dan melihat ke dahinya. Sebuah pola warna merah darah muncul di sana. Dengan pola yang sangat rumit. Yang tidak bisa dimengerti oleh Jerry. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa kali ini. Saat memasuki kondisi garis keturunan bengis. Tubuhnya tidak merasakan tekanan yang luar biasa seperti sebelumnya. Sebelumnya. Setelah kondisi garis keturunan bengis berakhir. Jelas sekali ia merasakan. Bahwa di jantungnya ada sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Tapi kali ini. Sama sekali tidak ada rasa yang tidak nyaman. Sebaliknya. Dengan kultivasi. Dia merasa kondisi kesehatan dirinya semakin baik. Itu artinya. Sekarang dia dapat dengan aman mengaktifkan garis keturunan bengis untuk berperang tanpa perlu mengkhawatirkan tentang efek sampingnya. Setelah merasa sangat menggebu-gebu. Jerry langsung berterima kasih. Kakek Miao. Terima kasih banyak. Kakek Miao. Tentang pisau ini. Apa maksudnya? Kenapa aku merasa sangat akrab? Seolah-olah pisau ini seharusnya milikku. Itu sangat aneh. Tuan kota Miao berkata. Ini adalah barang berharga yang ku dapatkan secara kebetulan di masa lalu. Katanya adalah harta garis keturunan bengis itu sendiri. Dan sekarang kau telah memilikinya. Tampaknya karena garis keturunan bengis. Tentang manfaat apa yang bisa dibawa oleh pisau ini kepadamu. Hanya bisa kau teliti sendiri. Jerry mengambil pisau itu. Pisau itu memiliki desain aliran yang sangat cantik. Dan pegangannya bahkan dihiasi dengan batu biru besar. Mata pisau sangat tajam dan berkilauan dengan cahaya dingin. Menggenggam pisau itu. Jerry merasa sangat nyaman. Sepertinya pisau ini dirancang khusus untuknya. Sangat cocok. Jerry menyimpan pisau itu dan mengucapkan terima kasih. Kakek Miao. Aku sungguh sangat berterima kasih. Walaupun hubungannya dengan Tuan Kota Miao masih belum lama. Selama beberapa hari terakhir ini. Tuan Kota Miao terus membantunya. Memberinya banyak manfaat. Bukan hanya dengan bantuan wine Tuan Kota Miao. Dia berhasil menerobos alam transen dan tingkat tujuh. Dan sekarang dia bahkan mengaktifkan pola keluarga. Selain itu. Dia juga diberikan pisau yang sangat cocok untuknya. Jerry merasa sangat berterima kasih pada Tuan Kota Miao. Tuan Kota Miao senyum. Lalu tiba-tiba. Seorang pelayan tua mendekat dan dengan sopan mengatakan. Tuan Kota. Tuan wilayah huang telah tiba. Baik. Tuan Kota Miao senyum sambil menatap ke arah Jerry dan mengatakan. Ayo. Ku bawa kau untuk menemui seseorang. Tidak lama kemudian. Jerry berjalan ke ruang tamu bersama Tuan Kota Miao. Ia melihat wajah yang familiar tampak di hadapannya. Dan alis Jerry seketika berkerut. Karena dia mengenali orang itu. Ia adalah Tuan wilayah sembilan kepala Kota Miao. Freddy huang. Yang juga merupakan adik seperguruan dari Tono Liu yang dibunuhnya. Ketika Jerry belum mencapai alam Transcendent. Pada saat dia hendak menghabisi Tono. Freddy muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan Tono. Ketika Freddy melihat Jerry. Ia juga kaget sekali. Ternyata kau. Jerry dengan dingin mengatakan. Takusangka ternyata aku akan bertemu dengamu disini. Tuan Kota Miao tertawa dan mengatakan. Musuh dapat dihilangkan. Sebaiknya masalah diselesaikan dengan baik. Aku memanggil kalian berdua bersama-sama hari ini untuk mencoba mediasi dan melihat apakah kita dapat meredakan pertikaian di antara kalian berdua. Jerry pun terdiam seketika. Walaupun ia adalah musuh dengan Tono. Tono sudah mati di tangannya. Sekarang. Mari kita lihat apakah Freddy dapat melupakan dendamnya. Sesaat kemudian. Freddy merenung dan menggeleng-gelengkan kepala. Melihat Tuan Kota Miao ia mengatakan. Tuan Kota. Aku minta maaf. Dia teholah membunuh kakak seperguruanku. Kalau aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak bisa merasa nyaman di hatiku. Bersambun. Seseorang terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.